Satpol PP Bandar Lampung tertibkan pedagang yang berjualan di luar Pasar Smeb. Diharapkan, dengan penertiban ini, pedagang patuh dan menempati lokasi yang sudah disediakan Pemkot Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Wilson Faisal mengatakan, penertiban dilakukan karena banyaknya keluhan dari pedagang Pasar Smeb, sebab pedagang di Jalan Imam Bonjol menempati lahan yang tidak disediakan pemerintah kota Bandar Lampung. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan agar pedagang bisa masuk ke Pasar Smeb yang disediakan Pemkot Bandar Lampung. Pemilik lapak di luar Pasar Smeb diberi waktu 2 hari untuk membongkar lapaknya. Jika tidak, petugas akan membongkar paksa. Hari ini kami bersama-sama teman-teman dari Polterbe, Pasar, Kematan, dan Kelurahan Sementara itu, Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Smeb, Sementara itu, Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Smeb, Hermawan meminta pemerintah kota Bandar Lampung tegas dalam menindak para pedagang yang berjualan di luar Pasar Smeb. Pasar ini masih sepi, karena masih banyak pedagang-pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Imam Bonjol atau di penampungan penjara lama. Ini untuk harapan kita atau dorongan kita? Ya kalau harapan kita dorongan ini supaya Pasar Smeb baru ini maju, ramai, dengan cara pedagang-pedagang yang ada di bekas penampungan atau di jalan Imam Bonjol itu masuk semua ke gedung yang baru. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung